Kami ingin menjadi orang Kristen atau warga gereja yang menyerap sari-sari warisan budaya dengan cara mengucinya di bawah terang Tuhan. Usaha ini kami kira sejalan dengan gagasan Bapak kita yang kita hormati dan cintai Pak Oktav. Beliau menulis dalam sketsa hukupan Tuhan mengenai lima program prioritas dalam pembangunan masyarakat atau bangsa Indonesia. Cobalah lihat program ketiga tertulis membangun kebangsaan Indonesia sehingga setiap suku agama dan segala tingkat sosial bangga. Sekali lagi bangga sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Kristen dan gereja Indonesia. Perhatikanlah sebentar para penari nanti dan yang hadir di sini yang mempresentasikannya. Tidak saja berwajah Bali tetapi ada yang dari Timur, Sumba, Batak, Manado dan yang tidak perlu disebutkan adalah Jawa. Selanjutnya ditulis di situ pembangunan kebangsaan dapat dilakukan melalui pendidikan, penataran dan sebagainya. Nah saudaraku persembahan janger ini saya kira termasuk dalam pembangunan melalui yang dikategorikan sebagai dan sebagainya itu. Terakhir musik kamulan Bali yang biasanya dimainkan oleh sekitar 30 orang melambangkan dinamika masyarakat. Ada raja, ada patih, ada penguasa, ada rakyat. Adakah di antara kita yang tahu instrumen mana yang jadi simbol raja? Betul, kendang atau kendang itulah simbol raja. Sebab dari kendang, suara kendang ditentukan kecepatan dan kelambatan tinggi rendah maupun halus dan tegas. Biasanya ada dua kendang tetapi karena kendang itu sangat sulit dipelajari, Oleh karena itu hanya satu dan itu dipegang oleh pelatih kami. Oh iya di belakang saya. Dia seorang Hindu tetapi alumni dari Pantri Aswan kami dan lulus dari SMKI Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!